Diduga Sopiara mengendarai mobil dalam keadaan mabuk hingga menabrak pendagang tape di Jalan Ikusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Akibatnya pendagang tape sekarat dan kendaraan rusak perang. Beginilah kondisi sepeda gerobah pendagang tape yang hancur dan isi degangannya berantakan ke jalan. Kejadian berawal saat pedagang tape menjajahkan kedagangannya di Jalan Ikusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Tiba-tiba ada mobil SUV melaju dari arah buaran menuju pondok kopi dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak pedagang tape hingga terpental beberapa meter. Mobil SUV yang menabrak gerobah pedagang tape hancur di bagian depannya. Diduga sopir dalam keadaan mabuk saat mengendarai mobilnya. Sementara itu pedagang tape mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sopir yang masih dalam keadaan syok langsung nyamankan warga. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit lakal lantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.